Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya Dengan channel saya Oke pada konten kali ini Saya akan berbagi bagaimana caranya menentukan Ukuran dari polarizer TV LED maupun LCD Ataupun monitor komputer juga ya Yang menggunakan polarizer Ini kebetulan saya ada TV Toshiba Rex ya Ini TV LCD jadul ya Kebanyakan kalau TV LCD jaman dulu Atau yang sudah lama ya karena pemakaian Polarizer bagian luarnya ini Sudah mengelupas Kadang sudah tidak normal lagi Dan kebetulan ini sudah saya lepas Sudah saya kupas polarizernya Dan untuk mempraktekkan bagaimana cara mengukur polarizer Saya pasang lagi bingkainya supaya lebih mudah Oke mungkin ada dari teknisi-teknisi pemula seperti saya Yang tidak tahu bagaimana caranya menentukan Berapa derajat polarizer yang digunakan di sebuah TV LED atau LCD Dan supaya tidak salah dalam menggantinya Nanti kita sudah beli online Sudah susah-susah ya Salah beli Nanti jajinya repot Maka dari itu kita harus tahu dulu Berapa ukuran dari polarizer tersebut Berapa derajat Dan untuk itu Kita gunakan alat yang seperti ini Polarizer film angel testing Atau alat tes polarizer film ya Kebetulan ini yang rusak bagian luarnya Oke cara menggunakan alat ini adalah Kita letakkan disini Sebagai acuannya adalah garis horizontal ini ya Kita tarik garis horizontal atau mendatar Seperti ini Dan posisi seperti ini adalah Di 0 derajat Oke supaya lebih jelas Kita matikan dulu lampunya Ya ini posisi 0 derajat Lalu kita putar kesini Ya garis mendatar seperti ini adalah 45 derajat Ini sudutnya Dan gambar tidak jelas Kita putar lagi Oke ini adalah posisi 90 derajat Gambar pun tidak jelas lagi Kita putar lagi kesini Ya ini adalah posisi 135 derajat Lalu kita putar Ini adalah 0 derajat Seperti semula Dan ini gambarnya normal Berarti TV Toshiba ini menggunakan Polarizer film bagian luar Dengan sudut 0 derajat Oke untuk lebih jelasnya Kita buktikan di logo Indosier Dan ini Ini adalah posisi 0 derajat Jelas sekali Jelas sekali bahwa Logo Indosier normal ya Kita putar 45 derajat Maka akan hilang Seperti ini warnanya Ini adalah posisi 45 derajat Lalu kita putar 90 derajat Dan gambar semakin Tidak jelas Begitu pula Di 135 derajat Seperti ini Oke seperti itu caranya Sangat mudah Dan Teman-teman juga Tidak harus menggunakan Alat ini Untuk menentukan Berapa derajat Bisa pula menggunakan Polaris 0 derajat ya Kita bisa beli Polaris yang seperti ini Yang tanpa ada tulisan Seperti ini Polos Nanti kita Miringkan seperti tadi Itu pun bisa digunakan Sebagai acuan Dan bisa dimodifikasi Pula dengan menggunakan Pusur derajat Kita tempelin disitu Nanti bisa Dicoba Mungkin di video saya Yang akan datang Semoga bisa Mencobanya Oke saya akan Buktikan bahwa Ini memang 0 derajat Ini saya punya Polaris Bekas Kita lihat Langsung ya Ini adalah Polaris 0 derajat Kita lihat Oke cukup sekian Video saya untuk kali ini Semoga bisa Bermanfaat untuk teman-teman semua Sukses untuk teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya